Orang menikah itu bukan karena pilihan yang bersangkutan, pertimbangan dari orang tua keluarga besar, bukan itu saja. Ternyata yang disebut paling awal adalah, وَمِنْ أَيَاتِهِ Salah satu di antara ayat, tanda-tanda bukti kebesaran Allah, adalah Allah menciptakan manusia, laki dan perempuan yang pada kemudian oleh Allah diakad nikahkan, diijab kabulkan oleh walinya. Jadi antara medion dan jember, disitu ada Allah yang menata. Ini perlu dimaklumi ya, mentennya. Bukankah tidak manusia? Apa di medion tidak ada perempuan? Banyak. Apa di jember tidak ada laki-laki? Banyak. Tapi kenapa kok jodohnya orang jember oleh medion-medion oleh jember? Nah itulah disini kebesaran Allah. Karena itu, ijab kabul ini nanti sangat menentukan di dunia dan akhirat. Dengan memohon rahmat dan rida Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, pada hari ini, sabtu tanggal 19 Maret 2022, saya nikahkan dan kawinkan Ananda Rizal Samarifin bin Samsuri dengan anak kandung saya, dengan emas kawin berupa emas 10 gram, uang sebesar 300 ribu rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya di tiap rasa taning Yuni Arini, binti Dodit Prasetyo Pernawan dengan mas kawin tersebut tunai. Terima kasih sudah menonton! Aku rasa yang sedusan? Aku rasa sedusan dirimu Dan danmu Janji ku tak akan menghenti mencintaimu Kalau di mataku hanya ada jintamu Tak akan ku ganti dengan apapun Kau lah satu saja yang memilih hatiku Janji ku kan selalu Janji ku kan selalu Di sini untukmu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!